Oke bosku kembali lagi di channel kita MC Motor Jogja Oke, kali ini kita mau bahas pengereman lagi, pengereman lagi, pengereman lagi Yang kemarin kita sudah bahas untuk upgrade pengereman dari RCB atau Racing Boy Kali ini kita mau bahas pengereman yang fact Fact itu copy-copian ya, tapi dengan kualitas yang boleh lah untuk istilahnya buat harian oke lah Udah masuk lah untuk harian itu masuk Dan harganya pun terjangkau Desainnya juga head-on, untuk desainnya memang head-on ya Desainnya head-on, mereknya juga oke banget Tapi memang ini copy ya, copy dan Kalau untuk harian masih oke lah, masih recommended Tapi kalau untuk balap atau untuk kompetisi lah No lah, nggak boleh lah, nggak masuk seperti itu Untuk harganya karena ya harganya oke ya Yang jelas harganya oke Tapi untuk kualitasnya cukup untuk harian saja Seperti itu, kurang lebih seperti itu Jadi untuk harian, untuk fashion Atau mungkin untuk apalah ya Yang penting bukan untuk balap seperti itu Oke Sebelum lanjut ke videonya Mungkin kalau bosku yang kemarin belum lihat video kita Untuk upgrade pengereman yang recommended Tespleng dengan branded RCP Bisa kalian tonton dulu di video sebelumnya Linknya ada di sini ya Bisa kalian klik Langsung nonton dulu Setelah nonton lanjut ke sini Seperti itu Nah yang kemarin sudah nonton Langsung saja Kita bahas, kita ulas Untuk pengeremannya yang fact Tapi ya masih oke worth it Untuk harian Seperti itu Dengan harga yang Harga pelajar Seperti itu Jadi tetap tonton terus channel ini ya Langsung saja kita bahas Setelah yang satu ini Oke bosku Ini di depan kita sudah ada Kaliper Ya ini kaliper nisin Dan master rim dan kopling Atau master rim kanan kiri Punya Brimbo ya Ini yang jelas Tak ulang dari awal ya Ini copy bosku ya Jadi kalipernya copy Lalu master rimnya juga copy Seperti itu Cuma untuk kalipernya Nah kalipernya itu Memang Kopiannya ini Sungguh-sungguh Sangat Apa ya Gila Aku bilang gila Karena apa ya Untuk detailnya Ya itu Mendekati ori ya Walaupun ada Dan bisa Dibedakan Antara yang fake Atau Yang 100% Original Tentunya ada Perbedaannya Oke ini ada yang Belum dirakit ya Satu yang belum dirakit Ini kita mulai dulu Dari kalipernya Ini Untuk detailnya ya bosku Ada part numbernya ini Seperti ini Tapi disini Tidak ada Nih disini Tidak ada Padahal kalau yang ori Itu disini ada Ada ketrikan part numbernya Seperti itu ya Disini atau disini Pokoknya bagian-bagian Pinggir sini ada Seperti itu Lalu bagian dalam Ini Ini juga ada Bosku ini Disini itu ada Part numbernya Seperti itu Ini dua piston Ya Dua piston Seperti ini Barangnya Kecil Minimalis Yakin ini Kalau misalkan Orang Tidak tahu Ya Dikiranya tetap Ori Bosku Nih Ya mungkin Untuk Kalau yang sudah tahu Sudah paham lah Mungkin ada perbedaan Di bagian Nih Kayak karet-karetnya Mungkin kualitas Kalau yang ori itu Jauh lebih bagus Terus Castingnya Ya Castingnya atau Cetaannya itu Lebih oke Seperti itu Bosku Lalu untuk Pengecatan Catnya juga Oke Nah Seperti itu Ya Hal-hal kecil Seperti itu Dan juga Part number Itu juga Yang jelas Kelihatan banget Dan mungkin Kalau barang Yang ori Ketika dipegang Ini dengan Yang fake Itu memang Terasa beda Ya Seperti itu Tapi Sekilas Kalau misalkan Dipakai Yang tidak kelihatan Kalau antara ori Dengan yang fake Seperti ini Seperti itu Bosku Itu untuk Kalipernya Lalu Ini kan Juga ada Kampas rimnya Seperti itu Nah Ini untuk Kampas rimnya Ya Biasa Seperti ini ya Tapi Ini juga ada Labelnya Nissin Dan juga Part numbernya Ini memang Gila banget Ya Bikinnya Ini Seperti ini Nissin Samurai Nah Nah Ini Dari thumbnail Yang Tadi Kita akan Bahas Untuk Paket Master rim Spek Head-on Ya Speknya Spek head-on Dengan Harga yang Ya Harga Pelajar Murah Meriah Seperti itu ya Tapi Untuk Apa ya Bosku Untuk Desain Dan mungkin Kualitasnya Sudah Cukuplah Untuk Harian Seperti itu Tapi Kalau Untuk Balap Jangan Main-main Jangan Dipaksakan Pakai ini Tidak Direkomendasikan Untuk Balap Seperti itu Jadi Kalau Untuk Harian Masih Oke Masih Worth it Seperti itu ya Dengan Kualitas Yang Didapatkan Seperti ini Master rim Nya Juga Kopi Ini Berimbu Ya Berimbu Ya ini Berimbu aja Dikopi Apalagi Nisin Seperti itu ya Jadi Ini Desain Head-down Dengan Spek Yang Cukupan Seperti itu ya Bosku Dengan Harga Yang Sangat Terjangkau Budget Pelajar Ya Oke Tadi Udah Di Kalipernya Sudah Kita Bahas Untuk Detailingnya Dan Lain-lain Untuk Kampasnya Juga Seperti itu Dan Untuk Kampasnya Ini Nanti Bisa Kalian Substitusi Dengan Kampas Rim Punya E Vario 110 Ya Yang Kode KVB Seperti itu Lanjut Untuk Master Rimnya Bosku Nah Ini Master Rimnya Juga Kopi RCB Yang Model Oval Seperti ini Nah Ini Juga Sudah Lumayan Sudah Ada Sweet Rimnya Juga Piston Lumayan Sudah Gede Ini Kisaran Ukuran 14 Ya 14 Millimeter Seperti RCB Yang Tipe E2 Dan Ini Untuk Pengeremannya Yang Kiri Kalau Misalkan Untuk Matic Pengereman Kiri Sudah Dilengkapi Dengan Socket Sweet Untuk Mas Pengereman Seperti itu Seperti ini Ini Bisa Juga Untuk Motor Laki Jadi Kalau Untuk Motor Laki Ini Untuk Copling Ini Untuk Rim Dan Ini Kaliper Depannya Seperti Ini Untuk Kaliper Samurai Brake Yang Copy Atau Fake Ini Ini Memang Dijual Tanpa Braket Jadi Untuk Braket Bisa Kalian Sesuaikan Sendiri Tapi Jangan Khawatir Untuk Braket Ini Sangat Mudah Banget Dibikin Atau Mungkin Pakai Braket Yang Bawaan Motor Itu Juga Bisa Tergantung Nanti Ukuran Diameter Dari Piringan Cakram Seperti Itu Kemarin Tak Coba Pakai Braket Kaliper Punya Jupiter Set Itu Juga Bisa Bosku Nanti Tinggal Menyesuaikan Piringannya Pakai Piringan Yang Diameter Berapa Kalau Misalkan Piringan Yang Gedi Misalkan Katakanlah Piringan 300 Itu Pakai Braket Yang 300 Tapi Biasanya Kalau Yang Piringan Gede Seperti Itu Kalian Kalau Beli Piringan Sudah Dapat Braket Kaliper Nah Braket Kaliper Bisa Kalian Pakai Disini Seperti Itu Jadi Untuk Braket Kaliper Tidak Masalah Itu Sangat Mudah Sekali Dan Bisa Diakalin Seperti Itu Nah Mungkin Kalian Juga Bertanya Tanya Untuk Harganya Berapa Untuk Harganya Sepaket Pengheriman Ini Master Kanan Kiri Dan Kaliper Nisin Kisaran 350an Ya 350an Sudah Dapat Master Rim Kanan Kiri Dan Juga Kaliper Nisin Nisin Samurai Dengan Kualitas Kopi-kopian Seperti Itu Tapi Ini Untuk Harian Sudah Tak Bilang Cukuplah Dengan Desainnya Seperti Ini Gaya-gaya Head-on Budget Pelajar Dengan Kualitas Yang Cukup Untuk Harian Tapi Jangan Coba-coba Untuk Balap Karena Sangat Tidak Direkomendasikan Kalau Misalkan Mau Balap Pakai Yang Ori Seperti Itu Bosku Nah Kalau Yang Ori Memang Harganya Kalian Harus Mengeluarkan Budget Yang Lebih Seperti Itu Karena Untuk Kalipernya Sendiri Kalau Yang Ori Itu Kisaran Hampir 1 Jutaan Lalu Untuk Master Rim Ini Kalau Yang Ori RCB Sepaket Kayak Gini Kurang Lebih Sekitar 650an Kanan Kiri Seperti Ini Apalagi Kalau Yang Primbo Primbo Lebih Mahal Lagi Tapi Kalau Primbo Kayaknya Yang Ori Tidak Ada Yang Model Seperti Ini Model RCB Seperti Itu Ya Kalau Primbo Jutaan Kalau Yang Ori Seperti Itu Bos Ku Nah Ini Untuk Master Rim Seperti Ini Untuk Kaliber Seperti Ini Budget Pelajar Untuk Harian Sudah Oke Buat Modifikasi Motor Kalian Sudah Dapet Untuk Look Fashion Seperti Itu Lalu Untuk Ini Ya Masih Aku Masih Masih Apa Ya Masih Heran Banget Ini Untuk Tembaan Atau Kopian Dari Kaliper Nisin Ini Untuk Packaging Pun Juga Waduh Oke Ini Nembaknya Enggak Tanggung Tanggung Seperti Itu Nah Ini Untuk Packaging Dalamnya Juga Ada Spon Seperti Ori Ini Juga Pelebel Label Nya Juga Mendekati Cuma Pasti Ini Dari Packaging Sudah Kelihatan Ya Bos Untuk Yang Ori Itu Untuk Packaging Untuk Warnanya Ini Kan Merahnya Apa Ya Warna Merahnya Merah Ferrari Ya Tapi Kalau Yang Ori Itu Merahnya Merah Pekat Merah 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 Beneran Merah Beneran Dan Pekat Seperti Itu Dan Untuk Packaging Kardus Bukan Bukan Bukaan Seperti Ini Tapi Diangkat Ke Atas Jadi Model Knockdown Seperti Gini Seperti Itu Dan Juga Kalau Yang Ori Itu Jelas Ada Garansinya Terus Ada Juga Manual Booknya Seperti itu Oke Jadi Intinya Ini Untuk Paket Pengerimannya Kita Rekomendasikan Buat Kalian Dan Tak Kembalikan Lagi Ke Kalian Keminat Kalian Masing Kalau Misalkan Kalian Punya Budget Berlebih Mending Kita Rekomendasikan Pakai Yang Lebih Bagus Mungkin Pakai Yang Ori Norinisin Atau Bisa Pakai RCB Yang Harganya Juga Terjangkau Seperti Itu Barangnya Juga Branded Recommended Seperti Itu Tapi Kalau Misalkan Kalian Ya Untuk Harian Dan Mungkin Maaf Budget Kalian Kurang Ya Bisa Kalian Lari Disini Karena Ini Untuk Fashion Look Sudah Oke Masuk Dari Kaliper Nia Nisin Seperti Ini Desainnya Mewah Dan Juga Master Rame Sudah Dapat Kanan Kiri Tipe Oval Ini Yang Piston Sudah Gede Juga Seperti Itu Untuk Part Yang Misalkan Part Penggantinya Itu Juga Mudah Didapatkan Misal Ini Tadi Untuk Kampas Rimnya Bisa Kalian Ganti Pakai Kampas Rim Vario 110 Yang Tipe KVB Seperti Itu Lalu Untuk Master Rimnya Ini Untuk Piston Piston Bisa Bisa Ganti Punyanya Supra Seperti Itu Dan Ini Universal Universal Buat Semua Motor Bisa Seperti Itu Tinggal Nanti Kalian Sesuaikan Bracketnya Masing Seperti Itu Untuk Harganya Itu Tadi Harganya 350 Sudah Dapat Sepaket Seperti Ini Untuk Warnanya Kita Ada Warna Hitam Gold Silver Sama Titanium Seperti Itu Sebetulnya Masih Ada Tiga Warna Lagi Warna Biru Orange Sama Merah Tapi Kita Kosong Barangnya Ready Empat Warna Ini Dan Ini Warnanya Kalem Kalem Semua Tapi Oke Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Review Dan Rekomendasi Buat Kalian Untuk Pengereman Upgrade Pengeremannya Untuk Harian Kita Ada Master Rim Dan Kalipernisin Kopi Atau Fact Seperti Itu Bisa Kalian Dapatkan Di Toko Kita Yang Alamatnya Ada Di Deskripsi Untuk Link Toko Online Yang Juga Ada Complete Pokoknya Cek Di Deskripsi Seperti Itu Oke Kita Cukupkan Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Bosku Semoga Bermanfaat Dan Semoga Membantu Untuk Rekomendasi Buat Kalian Seperti Itu Ya Bosku Jangan Lupa Tetap Dukung Kita Terus Dengan Cara Subscribe Like Comment Dan Share Serta Nyalakan Lonceng Oke Salam Terima kasih